Hai bismillahirrahmanirrahim yang saya cintai para sesebuah agama di Panjokopong yang sempat hadir kepada dinas pendidikan yang saya cintai pula Bapak Ketua Yayasan yang saya cintai Ketua DPRD Bambu Timur Naidah Badran Asyid yang saya cintai pula Bapak ibu-ibu masyarakat para pencinta ilmu pencinta majlis zikir pencinta sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya yang berbahagia anak-anakku sekalian santri-santri watih murid-murid dari Yayasan Yadidulimah Batur Kopong yang saya sayangi seluruhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Fatihah Ya malaikati Akhridu minan nar Aynan Sahirat Fisabilillah Allahumma Salli Wasallim Wabarik Ala Sayyidina Habibina Muhammad Wa Ala Alihi Wasahbihi Ajma'in Ammar Sebelum Tian menyampaikan Sepatah dua patah kata Tentang pembangunan yang sangat mulia ini hadiri Tian mohon maaf Suara saya agak serat-serat sedikit Karena baru tiga hari pulang dari Mekah Baru selesai merasakan umroh Jadi sedang Di tengah-tengah yang sedang antuk sekali Datang undangan dari Yadid Ulimah Ditodong saya Untuk datang bersilaturahim Kalau alamatnya Silaturahmi Saya tidak pernah menolak Kecuali kalau sudah mati mungkin Tidak bisa hadir Terbikir pula Silaturahim Maulik Dalam segala keadaan saya datang Kecuali Ada yang lebih dulu mengundang Tian Saya tidak bisa hadir Maka Kalau suara Tian Tersendak-senak Nanti kita kadang Dia insya Allah Pada waktu yang berlari Alakuli halim Kata orang-orang Yang terpenting adalah bagaimana Tadi saya sudah membuka dengan kalimat Allah berseru Nanti pada hari kiamat Hadir sekalian Kepada para malaikat Wahai malaikat-malaikatku Keluarkan dari erbit neraka Setiap orang Di atas muka bumi itu Pada suatu hari Kumpul bersikir Kepadaku Dan takut atas Makongku Kata Keluarkan dari neraka Semuanya Ini kesyukuran Yang sangat luar biasa Di pagi ini Hari ini kita bersikir Hari ini kita Mengumandangkan kalimat-kalimat Tauhid Berselamat kepada Nabi Berkumpul bersilatul rahim Mengenai perjuangan yang sangat luar biasa Di majlis yang mulia ini Hadir sekalian Kita berkumpul Kesempatan-kesempatan ini Karena kita mengagungkan makong Allah Subhanahu ta'ala Harapan keseramatan nanti pada hari kiamat Itulah yang memberikan Kita sugesti Dorongan Untuk kita berkumpul pada hari ini Alhamdulillah Kita berkumpul bersama anak-anak kita Yang suci-suci itu Yang kita didik dan sebagainya Kumpul Aparatur negara kita DPR kita Pemerintah kita Para sepuk kita disini Alhamdulillah Semuanya kumpul dalam satu hati Hati Yang bersatu kembali Setelah terserah beberapa tahun yang dulu Inilah kiranya hadirin Semoga Harapan kita Kita ini akan termasuk Dalam satu hadis yang menyatakan bahwa Pada hari kiamat Kata Nabi Salah Baru Ada sekelompok manusia Yang ditempatkan Di mimbar-mimbar yang tinggi Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Wajah mereka bercahaya Pakaian mereka dari cahaya Mereka bukan Nabi Mereka bukan orang yang mati Di medan perang Bukan mati syahid Hadir sekalian Bertanya para Nabi Nabi dan Rasul pada saat itu Siapa mereka Mereka bukan Nabi Mereka bukan mati Di medan perang Terjangan mereka Terheran-heran Kenapa tempatnya Sangat tinggi sekali Siapa mereka itu Ya Rasulullah Rasul mengatakan hadirin Al-Mutahabun Al-Mutahabun Mereka itu Mereka itu Kata Nabi Orang-orang yang saling mencintai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah hadirin Orang-orang yang kumpul pada saat ini Dan di detik saat ini sekarang adalah Karena kita saling mencintai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita bukan Karena Allah saling mencintai Bagaimana kita datang di tempat ini Hadir sekalian Orang-orang itu adalah Orang-orang yang saling mencintai Karena Allah Memang lama Rasanya kita tidak berjumpa Hadirin Tapi hati kita Insya Allah Tetap saling mendoakan Satu dan yang lainnya Nabi juga mengatakan Mereka itu adalah Orang-orang yang saling mendatangi Karena Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Apa yang mengedarkan hati kita Datang di tempat ini Karena Di jalan Allah Madrasah alasannya hadirin Bapak Kepala Binas datang sini Karena kewajibannya Membina madrasah Dan Tiang datang alasannya madrasah Penunggur datang ke madrasah Inilah yang disebut dengan Karena Allah itu hadirin Akhirnya kita bunuh Barang-barang Tumpang sila Barang-barang kenapa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Inilah harapan besar kita Untuk masa depan kita Melalui Wadah yang mulia ini Yang disebut dengan Majlis Zikir Ini adalah Majlis Zikir Syukur sangat Berbahagia Di bagian cerah Bagi yang baik ini Kita kumpul Dikumpulkan Di mati di Zikir Dalam rangka kita berzikir Untuk melanjutkan Pembangunan Dari Madrasah Yang kita cintai Ini Hatirin sekali Diriwayatkan 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 Oleh iblumaja Bayhaki Dari riwayat Imam Abu Hurairah Radhiallahu ta'ala Anhu Mengatakan Kualan Nabi Salallahu ta'ala Bagi Nabi bersabda Mengingatkan Kepada Kita semua Apa kata beliau Hadirin Mari kita Tunjukkan Baik-baik kalimat Nabi ini Sesungguhnya Hal-hal Yang Akan Menjumpai Seorang mu'min Itu nanti Dari Amal Dunianya Dan Kebaikan-kebaikan Yang ia Tanam Di dunia Ini Setelah matinya Ada Tujuh perkara Kata Nabi